Intro Bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rencana Paksirul Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhulil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amantakullaha hakka tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih lagi melihat ayat 11, 12, dan 23 Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faliadhaqu kalilah Wa liabku kafiran jaza'a Mima kanu yakisibun Fairaja'atallahu ila ta'ibati minum Fasta'adhanu kalil khuruj Fasta'adhanu kalil khuruj Fakul lantakhruju ma'iya abada Walantukatilu ma'iya aduwa Innakum raditun bilqu'ud Fakul lantakhruju ma'al khalifin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa gembira Kerana tinggalnya mereka di belakang Rasulillah Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Selaya berkata Janganlah kamu berangkat untuk pergi berjihad dalam perang yang panas hari ini Katakanlah Api narkah jahannam lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis sebanyak sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan mereka Kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang Maka katakanlah Kamu tidak boleh ikut bersama-sama ku selama-lamanya dan tidak boleh berperang menghadap musuh bersama ku Sebenarnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama Kerana itu dulu lah bersama dengan orang-orang yang tidak mahu pergi berperang Salam Tafsir Al-Dur-Mansur Al-Imam Al-Suti menjelaskan Sebenarnya seperibat daripada Ibn Mardawai Daripada Jabian Abdillah Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa golongan munafiqun Antaranya Al-Jud bin Qais Untuk mengajaknya untuk menyerunya pergi berjihad Lalu dia berkata Ya Rasulullah I'adhan lana fa'inna lana sati'u an-nanfir fil har Dahulu kata tak nak pergi perang kerana takut godaan wanita-wanita rum Ini alasan yang kedua Takut pergi perang kerana panas Kami tak tahan panas Bila orang Arab tidak tahan panas Negara Arab ini negara yang panas Tapi ini alasan yang diadakan untuk Tidak turut serta Maka Nabi telah pun Membenarkan mereka untuk tidak pergi perang Sedangkan Ambil dah peluang untuk baca majalah solusi Dalam kolom akhir zaman sebagai contohnya Kalau kita lihat sentuhan Ustaz Omar Muhammad Noah penjelasan beliau Menusi ayat-ayat dan hadis yang banyak menceritakan tentang Api meraka Sebagai contohnya dalam isu nombor 31 Pajuk beliau ni pun amatlah Senang untuk kita faham Minimumkan akses sedara ke pintu neraka Jagalah lima pancak indera Kawallah syahwat dan emosi daripada maksiat Minimumkan akses ke pintu neraka Kerana Pintu neraka ni sedara ni Mulai kat rasyah Seperti yang dijelaskan Dalam hadis mengatakan ada tujuh pintu Akses masuk ke neraka ni ada tujuh pintu Sebagian mufassirin cuba untuk menyerahkan nama-nama Setiap pintu tersebut Namun semua riwayat tersebut tidak ada Sandarannya kepada Rasulullah SAW Paling tinggi pun Kata Ustaz Omar Muhammad Nur Hafifahullah dalam majalah solusi ni Riwayat ni hanya berakhir kepada tokoh-tokoh tabi'in Seperti Ibn Juraid Dan lain-lain Kata Imam Al-Bayhaqi Dalam kitabnya Syu'abul Iman Kami meriwayatkan dalam sebuah hadis mursal Bahawa pintu-pintu Jahannam yang tujuh ini Namanya Jahannam Lava Hupama Sa'ir Sakar Ja'im Dan juga Hawiyah Sebagai ulamak pula berkata Jahannam itu adalah nama untuk Semua tingkatan neraka Dan tingkatan tingkatannya adalah tujuh Dan tambah satu lagi namanya Al-Hari Hikmah batasan pintu ini kepada tujuh Mungkin Kata Mursal So'umar Rumah Maknur Pandangan daripada Hashim Al-Iman Mahmul Yardillah Dalam tafsir dengan ruh ilma'ani Yang selalu kita sentuh Pandangan beliau Beliau berkata Hikmah Pintu neraka ni ada tujuh Mungkin kerana kebiasaan manusia Melakukan aksian Menusi tujuh Panca indera ni Tujuh laluan Antaranya mata Ringa Hidung Lidah Kulit Dan kalau kita tambah dua lagi Perasaan berkaitan dengan syahwat Dan emosinya Maknanya secara ini Mula kekasian Penyebab manusia masukkan neraka ni Salah satu daripadanya Kerana syahwat ni Kenapa tak mahu pergi? Kerana syahwatnya Mengatasi akal Syahwat Sama dengan isteri Syahwat untuk Harta bendanya Buah-buahan Yang sedang masak pada musim itu Jadi kebanyakan mata ni Dicampakkan ke dalam Maka manusia pintu-pintu Yang disesuaikan dengan Amalan masing-masing Kalau seorang yang suka Maksiat dengan matanya Maka dia akan lemparkan Maka melalui pintu Yang khas untuk orang yang Suka menggunakan mata Untuk tujuh maksiat Siapa yang maksiat dengan lidah Disegikan pintu khas untuk Ashabul Al-Sinah Orang yang lidahnya Jahat Bagi orang yang Suka melakukan maksiat Dengan kemaluannya Maka dia masuk ke dalam Maka manusia Pintu yang dikuntukkan Untuk orang yang Suka berzina Kalau lah seorang itu Menjaga ketujuh-tujuh Anggota Termasuk emosi dan syahwat Daripada melakukan maksiat Maka tertutuplah Pintu-pintu Maka itu Di hadapan Maka Sedara yang dimuliakan Allah Suka Sebab dengan hadis Imanu li sitan Abman Lakumul jannah Jamin Kepadaku tujuh perkara Enam perkara Nanti aku akan jamin kamu Untuk masuk ke syurga Yang pertama Benarlah dalam berbicara Yang kedua Tepatlah janji Tepati janji Yang ketiga Sampaikan pada amanah Yang diharapkan ke atas kamu Yang keempat Jagalah kemaluanmu Yang kelima Tundukkan pandanganmu Dan yang terakhir Jagalah tanganmu Sedara Bacalah majalah solusi Sedara dalam kolam Mahmudab Dan kolam Ahizaman Sentuhan perkara Seperti ini Harus kita Biasakan diri kita Untuk menjauhi Sifat-sifat nifab Sebagai contohnya Sebenarnya Dalam Kitab-kitab hadis Dia jelaskan Tentang neraka itu sendiri Sebagai contohnya Seperti yang diharapkan Imam Malik Dari Abu Zunnat Dari Al-Araj Dari Abu Hurairah Bahawa Nabi Telah bersabda Panas api Api yang kamu gunakan Di dunia Untuk menyalakan Apa-apa Kepulauan kamu Masak dan sebagainya Adalah Satu daripada Tujuh puluh bahagian Panas Yang api Sahabat dengar Perkara ini Tercengah mereka Wahai Nabi Sebenarnya Api dunia Dah cukup Untuk mengazak Penghuni Jahannam Nabi yang salam jawab Api tersebut Akan ditambah Dengan 60 bahagian lain Hadis Ini diberikan Oleh Imam Bukhari dan Muslim Jadi Sejak kita cerita Tentang neraka ini Apa benda Ia adalah Berkaitan dengan Iman Akhidah Orang yang beriman Menyahut Diwanya Imannya Perwahannya Untuk Mengikuti Segala perintah Allah SWT Rasul Walaupun ia Kelihatan berat Kenapa Kerana iman Kata ikut Manakala Bawa Munafiqun Yang berpura-pura ini Mengandaikan bahawa Apa yang Nabi Katakan itu Sebagai Satu penipuan Satu Tawaran Sia-sia Satu Dakwaan kosong Sekarang lebih menakutkan Kalau kita lihat Dalam satu hadis Yang dikatakan oleh Al-Amash Daripada Abu Ishaq Daripada Nauman Bashir Wahab Nabi SAW Telah bersabda Terima kasih Punya orang yang Paling Dengan Seksanya Dekat akhirat Kelab Liman Lahun Na'la ni Seorang yang Liki dua Kasut Daripada api naka Dan talinya Daripada naka Yang nyebabkan Kasut Ataupun sandal Ataupun Capal tersebut Menyebabkan Menggelegak Otaknya Seperti Mana Menggelegaknya Mendidihnya Air dalam Periuk Dia Tidak menyangka Ada orang lain Yang lebih pedih Daripadanya Padahal azab Yang ditimpakan Ke atasnya Itu adalah Yang paling ringan Saya rasa Jangan main Itu sebab Bila menceritakan Tentang Naka ni Sebagai satu Gambaran Bandingan Kepanasan Kalau kita orang Beriman baca Perkara seperti ni Panas dunia ni Tak ada sebuah Apalah sebenarnya Tak sampai kemana pun Lagi kalau kita Lihat Dan sual Al-Ma'arif Ayat 11 16 Disiramkan air yang mendidih Ke atas kepala Ahli naka ni Dengan air itu Dihancurkan lah Sejala tu yang Dengan perut mereka Dan juga kulit mereka Dan untuk mereka Rotan-rotan Cambuk-cambuk Daripada besi Setiap kali mereka Nak keluar Lantaran Kesengsaraan itu Maka mereka Dikembalikan ke dalam Dikatakan kepada mereka Rasakanlah Azab yang membakar Ini Buku azab al-harif Lagi kalau kita Lihat surat Nisa Innal ladhina kafaru Bi ayatina Sawban usri Nara Qulama Nabi jadjuluduhum Baddelnahum Juludan ghairah Liadhukul azab Sembunya orang Yang kafir pada hari Kiamat telah Kami akan masukkan Gelang-gelang Setiap kali kulit Mereka itu hangus Kami akan gantikan Kulit mereka Dengan kulit yang lain Supaya mereka Merasakan azab Besok kita ke akhirat Struktur badan kita Akan dibesarkan Kerana setiap kali Dibesarkan itu Setiap Bahagian Bila besar Lagi banyak Sakit yang dikasih Mumpama orang Yang betul-betul besar Jatuh di tempat yang tinggi Kesannya Lebih parah Daripada orang kurus Jatuh di tempat tinggi Kerana orang kurus Dagingnya Berat badannya Tidak begitu Menyusahkan Tapi kalau orang Yang betul-betul besar Yatuh di tempat tinggi Lebih teruk Keadaannya Begitulah Allah s.a.t. sengaja Membesarkan jasad Orang yang masuk neraka ini Supaya setiap Inci kulit Yang ada di badan itu Merasai pedih Dan Betapa dahsyatnya Siksaan tersebut Allah menyebutkan Sini Katakanlah neraka Jahannam itu Lebih panas Jika mereka Mengetahui Maksudnya Kalau mereka faham Tentulah mereka akan Berjihad bersama Berangkat berjihad bersama Dengan Nabi S.A.W Allah mengancam Orang-orang munafik ini Atas berlaku mereka Dengan Firmannya Faliyah bahaku Kalilah Tertawalah sedikit Dua sebab Kata perawal Taksir Setiap pandangan Daripada Ibn Abi Talha Mengatakannya Daripada Ibn Abbas Sebuah riwayat Dunia ini Sedikit Dan sebentar Kenikmatan Maka Tertawalah Orang-orang munafik itu Sesuka hati mereka Sebab dunia ini Akan berakhir Mereka akan kembali Pada Allah Mereka menangis Dan tidak ada Cara dah untuk Mereka kembali Ke dunia Menyesali hari-hari Yang telahpun Melalui Dengan ibn Abbas Assalam Nabi Awuk mm And And Well And We We Al-Fatihah Antara tanda kiamat ini Akan terlihat nyata Amanah akan hilang Rahmat akan tercabut Orang yang dipercayai akan dituduh Dan orang yang Tidak dipercayai akan Diberi kepercayaan Orang yang tidak sepatutnya dipercayai diberi kepercayaan Muntah tua hitam akan terpaut Di hadapanmu Dan fitnah-fitnah akan datang Laksana malam yang gelap berita Jadi saya mula-mula Ini merupakan satu pesanan Al-Fatihah Dalam satu hadis yang lain Ketawa yang banyak ini mematikan hati Dalam satu hadis lain yang dikemukakan Bagi Al-Imam Al-Syurti dalam kitabnya Adul-Mansur Al-Mansur ini ada banyak kita tafsir Mutara Kulakran pun Satu bentuk tafsir juga Lagi kitab Al-Jalal lain Juga merupakan satu kita tafsir yang hebat Juga Adul-Mansur Jadi metod Imam Al-Syurti dan kitabnya Dul-Mansur ini dikemukakan banyak riwayat Dan jarang ada pentarjihan Jangan beliau mentarjih Dia kemukakan riwayat yang berbagai Kemudian masuk kepada yang baru Tanpa penjelasan kepada Hadis-hadis yang lalu Lalu setu hadis Nabi SAW Nabi SAW Bahawa kalau kamu tahu Apa yang aku tahu Kamu tidak akan ketawa banyak Kamu akan menangis banyak Langit ini bergetar sebenarnya Tidak ada satu tempat pun Di permukaan atas ini Melainkan ada maklakat Sedang sujud Padanya takut pada Allah Kamu tahu tak Kalau kamu tahu Apa yang kamu tahu Aku tahu Kamu akan banyak Menangis dan sedikit ketawa Dan kamu tidak ada peluang Tidak ada masa untuk Berseronok-seronok Isi-isi kamu sekalipun Tentulah kamu akan keluar Dari Allah SWT Di rumah-rumahnya Di masjid-masjid ini Ya Allah Kerana takutkan akhirat itu Kan kebaik Kalau aku ini jadi Sebatang pokok yang dimakan Oleh makhluk Saya dimulikkan persihat Ini persepsi orang beriman Lagi dekat dengan Allah Lagi takut dia kepada hukuman Begitulah Nabi Muhammad SAW Kalau saya ada peluang Saya baca lah Buku yang bertajuk 41 Kelebihan Rasulullah SAW 41 Kelebihan Rasulullah SAW Yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit Bin Abdul Rahman Terjemahan Daripada kitab Al-Iqazin Nabi SAW Kitab yang menarik Menceritakan kelebihan Rasulullah SAW Persepsi Persepsi Perkehidupan Wajar kita Corakkan kehidupan kita Seperti yang Nabi ajar InsyaAllah kita akan lanjutkan Ayat yang berikutnya Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!